Penganggaran yang baik pula supaya semua orang yang terlibat di situ bisa mendapatkan haknya, seperti misalnya gaji. Itu adalah bagian dari perencanaan, bagian dari penyusunan sistem. Jadi prinsip itu yang harus dipegang, dan kalau itu ada, insya Allah bisa jangan lancar. Kami dulu melakukan seperti itu dan Alhamdulillah tidak pernah ada keluhan-keluhan. Terus perhubungan ya, sudah ada saya minta untuk ditangani. Ya ada beberapa laporan kepada saya, ada pemalsuan dokumen, mungkin akan dilaporkan ke polisi. Lebih dari 100 pengembut di Mikrotrans Program Caklinggo Pemprov DKI Jakarta, mengelar aksi demonstrasi di depan balik kota Jakarta untuk menuntut sejumlah kebijakan yang dianggap kurang adil. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas diskriminasi nyata yang dilakukan oleh Direksi Transjakarta terhadap beberapa operator mitra program Caklinggo. Tidak tahu motifnya apa, namun banyak kesalahan yang selalu ditolerir. Kota penyerapan paling banyak yang diberikan terus-menerus dan kemudahan lainnya. Tapi intinya saya sampaikan adalah, satu itu tadi, yang kedua adalah terkait mekanisme peraturan yang diterapkan oleh TJ. Yang berikutnya adalah terkait upah kita. Saat ini upah kita sangat jauh di bawah yang layak dan juga keterlambatan sering kita alami. Sementara kebutuhan kita sangat mendesak. Bayangkan, Bapak-Bapak bisa bayangkan bahwa kebutuhan kita, satu istri saja, tiga anak atau dua anak, Bapak bisa hitung. Itu masih minus. Yang berikutnya adalah, kawan-kawan kita sederhana kita yang masih membawa reguler, kita harus dorong mereka juga ikut ambil bagian dalam Caklinggo ini. Para demonstran menuntut sebuah kebijakan seperti transparansi pembagian kuota atas penyerapan angkutan reguler bergabung dengan program Caklinggo yang tidak adil. Mereka menuntut keadilan dan meminta PC Kepenung DKI Jakarta Herubudihartono untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi mereka. Untuk diketahui, Caklinggo Mikrotrans, sumlah bus kecil yang diintegrasikan dengan layanan Transjakarta dalam bentuk Caklinggo Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit. Namun dengan berjalannya waktu, saat itu sudah memasuki tahun ke-7 terhitung sejak tahun 2018, populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan Transjakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94 persen. Dari angka prosentase tersebut, 11 operator adalah mitra program Caklinggo. Lucunya, Transjakarta bukannya memberikan kesempatan pada operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus memberikan kuota pada operator dengan banyak kemudahan-kemudahan persyaratan dan perizinan. Sebelumnya, PT Transportasi Jakarta bisa menghentikan operasional Mikrotrans yang tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini menanggapi dari 94 rute Mikrotrans, 65 rute beroperasi dengan normal, sedangkan 29 rute layanan lainnya tidak beroperasi atas inisiatif operator Mikrotrans. Jadi itu kontrak yang kita tantangin, terdapat tangan bahwa satu hari itu sebenarnya 200 km, karena satu mobil, dua sip, supir pagi dan supir siang. Ternyata ini pun masih banyak yang belum mencapai, artinya berdapat kepada upah yang akan kita terima. Belum mencapai itu karena kondisi jalan macet itu. Nah, banyak yang terjadi mekanismenya yang harus dibenari, sistemnya yang harus dibenari. Ada apa? Kita sebagai pelaksana hanya menjalankan sesuai dengan SOP yang mereka berikan kepada kami. Berarti itu dari satu orang supir ini berarti 100 km. Setiap harinya ada upah yang tiap bulannya tidak terpenuhi karena SOP-nya itu tidak terpenuhi. Nah, mekanismenya yang harus dibenari agar kita bisa mencapai target tersebut. Karena kita juga berharap semakin banyak kita bekerja, maka upah kita akan lebih banyak. Artinya bisa mencapai tarap di tingkat UMP tadi. Kritik dari anggota DPR katanya dua tahun ini semenjak ditinggal gubernur sebenarnya Jakarta semeraut. Tanggapan Bapak bagaimana, Pak, mengenai kritik tersebut? Belum dua tahun, baru satu tahun semeraut. Pokoknya semenjak ditinggal gitu, Pak, maksudnya. Sebelumnya kan COVID. Skor gitu sih, Pak, kalau katanya. Ini yang menerajan. Sungai, sungai lebih bersih. Kalau itu pun, kalau itu pun kotor satu tahun semipik, mungkin dampak lima tahun yang lalu nggak diuruskan. Lalu untuk KJMU, untuk KJMU, tunggu dulu, Bang Gies. Bagaimana kita bisa berdialog, bagaimana kita bisa berdialog. Bagaimana kita bisa berdialog, lalu anda kata-kata itu lebih baik, kalau tidak punya perlihatkan. Lebih baik, Bang Gies, monolog aja. Monolog aja, Bang Gies. Baik, kami tangkap Mas William. Bung Gies, silakan terakhir saja statement Anda untuk menanggapi Mas William. Singkat saja, Bung Gies. Biarkan kita berdialog dengan sehat, oke? Oke. Nah, yang kedua, Tadi untuk KJMU, tadi saya sudah sampaikan bahwa Pada akhirnya, untuk yang sudah mendapatkan Tingkat saja Mas William, waktu kita sudah habis. Investernya, itu tetap akan dilanjutkan. Oke. Untuk selanjutnya, KJMU ini akan kita bergetat. Kita akan rapikan data penerimanya sehingga warga Yang jelas, para mahasiswa yang Menerima KJMU banyak yang tidak mendapatkan lagi dan mereka marah. Baik. Yang kedua, kartu lansia itu dipotong jadi 300 ribu, mereka pun marah. Yang ketiga, warga Kampung Bayang tidak mendapatkan haknya. Baik, kami terima... Yang pertama pertanyaan saya tadi tentang KJMU tidak dijawab. Memang presi selama ini adalah partai omong kosong, terutama William. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami sudah tangkap dan kami catat terima kasih. Fraksi Partai Solidaritas Indonesia, DPD DKI Jakarta menilai Gubernur DKI Jakarta selanjutnya harus memiliki kemampuan dan keberanian Untuk memenai program pemerintah provinsi DKI Jakarta yang berantakan. Pasalnya, banyak program BPM Prof DKI Jakarta pendahulu Yang menjadi berantakan selama kepemimpinan Anis Rosit Baswedan. PSI menilai, Anis lebih suka mengklaim pekerjaan orang lain Selama masa jabatannya. Program dari gubernur sebelumnya didaur ulang untuk dijadikan bahan kampanye. PSI mengambil salah satu contoh paling mencolok dari kerusakan yang dilakukan oleh Anis Baswedan Yaitu kekacauan data penerima Karta Jakarta Pintar Fokus kepada pernyataan Pak Anis ya Yang menyampaikan bahwa Banyak manfaat dari program-program bantuan Pemprog yang dipotong atau terpotong ya Di sini harus dijelaskan bahwa tidak ada satupun nilai bantuan sosial dari Pemprog DKI Jakarta yang dipotong gitu KJP tetap sama nilai bantuannya Lalu KJMU tetap sama nilai bantuannya William, anda jangan bohong Lansia itu dipotong Sebentar, guys. Kita beri kesempatan ke William Sebentar, guys. Silahkan Tapi saya harus memotong dulu apa yang harus saya sampaikan Silahkan, Mas William. Ditahan dulu, Bung Ges. Ditahan dulu, Bung Ges. Kita kasih kesempatan ke William Ini adalah waktunya saya untuk berbicara Kalau Bang Ges terus memotong, kita tidak bisa melakukan dialog Jawab pertanyaan saya Oke. Saya selesaikan dulu. Bang Ges nanti boleh membantah dan melawan apa yang saya katakan Data penerima KJP menjadi tidak tepat sasaran sehingga mencapai 1 juta KJP Hal ini kemudian diperbaiki oleh PJ Kupenuh DKI Jakarta dalam 2 tahun terakhir Selain KJP, ada beberapa program lain yang sudah naik namun justru tidak dilanjutkan oleh Anis Baswidan Seperti pembangunan LRT, Sodetan Ciliwung, dan juga pembangunan ruang publik terpadu Ramahana Menurut PSI, berbagai program yang notabini berguna untuk menyelesaikan permasalahan Jakarta justru tidak dilanjutkan Bahkan program yang tidak dilanjutkan malah dirusak dengan pengelolaan tidak baik Anis lebih fokus pada rebranding dan klaim daripada memastikan program-program ini berjalan efektif Silakan William, Mas William silakan Secara prinsip tidak ada manfaat yang terpotong Nah, yang dilakukan oleh Pak Gubernur, Pak Heru adalah merapikan data yang ada Bahwa suatu fakta ditemukan di lapangan bahwa penerima KJP ataupun penerima KJMU Banyak yang memang ternyata adalah warga yang mampu Tapi data-datanya sendiri, Mas William punya datanya bahwa ini tidak ada yang terpotong manfaatnya Tapi hanya dirapikan Ada tidak data atau laporan masyarakat yang mungkin seharusnya mendapatkan Tapi di era kepemimpinan Pak Heru Bu diterpotong Jadi gini, yang dilakukan oleh Pak Heru Bu adalah merapikan data Penerima bantuan ditemukan di lapangan banyak warga-warga yang mampu mendapatkan Ia juga menilai, Anis tampak berusaha menghapus sejak warisan kebijakan Jokowi Sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2014 dengan cara melakukan penamaan ulang Seperti KJP menjadi KJP Plus Program itu kemudian diklaim sebagai mili Anis untuk bahan kampanye Menurut PSI, untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ditinggalkan oleh Anis Jakarta membutuhkan calon gubernur yang memiliki nyali dan komitmen Untuk membereskan semua kekacauan tersebut Selama PJ Gubernur Pejabat ini, banyak hal terjadi di Jakarta Di antaranya adalah tagline Jakarta-Kota Kolaborasi Di rupa menjadi yang sangat tua sekali Menjadi sukses Jakarta untuk Indonesia Warga kampung Bayang yang seharusnya sudah mendapat haknya Sampai hari ini tidak mendapatkan Lima lapangan bola di Jakarta yang dirapikan oleh Anis Diganti nama Anis menjadi denas olahraga Lalu banyak hal yang terjadi di Jakarta KJMU yang dipotong dari 19.000 orang menjadi kurang lebih 7.000 atau 8.000 gitu Banyak hal lah Lalu pencairan KJP yang juga ada aduan-aduan yang bermasalah Termasuk juga jalur sepeda dan lain-lain Jadi itu semua adalah pembicaraan publik yang sudah berkali-kali dibicarakan Menurutnya, pemimpin yang tidak menghargai peninggalan pemimpin sebelumnya Tidak mencerminkan sikap kenegarawanan Dan tidak layak untuk dipilih PSI mengaku akan berkomitmen untuk mendukung calon gubernur yang memiliki integritas, keberanian, dan kemampuan untuk memperbaiki kondisi Jakarta Selain itu, pihaknya ingin memastikan program-program yang baik untuk warga dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran Namun, fakta di lapangan berbeda dengan apa yang diucapkan oleh PSI Nyatanya, DKI Jakarta, di era kepemimpinan PJ Gubernur DKI Jakarta Herbudi Hartono Semakin kucar kajir dan semrawut Bahkan kan sudah menjadi permasalahan besar pada saat warga Kampung Bayam terusir dari tempatnya Nah, tapi kan Pak Heru juga menyemputkan sebenarnya Para pesepeda di Jakarta yang sangat protes tentang kebijakan dia Yang tidak memperpanjang jalur sepeda Bahkan biayanya dihentikan, hanya untuk perawatan saja Bung guys, kalau Pak Heru menjawabnya Silahkan maju pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan dirinya Yang mengkambing hitamkan dirinya siapa? Yang ada juga dia ketika Jakarta banjir, lalu berbicara tentang sungai Yang katanya 5 tahun sebelumnya tidak dikerup, baru di jaman dia dikerup Itu yang juga menyalahkan orang dia Yang daya narokotopodo di jalan itu dia Dia yang ingin maju pada saat pilkada Cuma karena elektronisnya tidak naik-naik Lalu dia tidak mendapatkan tiket